hai hai guys selamat datang di channel youtube ponti aldin hari ini onti ingin berbagi resep cumi masak hitam khas melayu nah ini resepnya mudah banget yang belum bisa masak dijamin langsung bisa masak nah untuk bahan-bahannya bisa dicatat dulu disini nah kita lihat aja langsung bahan-bahannya nah pertama-tama disini onti udah siapin cumi nah ini boleh cumi boleh sotong itu sotong biasanya yang ukurannya agak besar kemudian ada cabe rawit daun salam kemudian disini ada daun kunyit daun jeruk batang serai dan kemudian onti disini menggunakan asam kemudian ada bawang merah kemiri sedikit kunyit jahe dan bawang putih nah ini onti bakal nunjukin cara ngebersihin cumi yang bener ya nah pertama-tama onti disini narik aja bagian kepalanya lembut aja ya jangan kasar-kasar ntar takut tintanya pecah nah ini di bawah tintanya biasanya ada bagian yang kotorannya nah ini kotorannya itu biasanya ada pasirnya jadi perlu banget dibuang nah untuk di bagian badannya disini ada yang kayak plastik tapi ini bukan plastik ya ternyata ini adalah tulang dari si cuminya jadi yang suka bilang kalau di cumi itu ada plastiknya no ya ini bukan plastik ini tulangnya nah tulangnya bentuknya seperti ini nah ini onti bakal lanjutin ngebersihin lagi nah ini di bagian kepala belakangnya ya nah ditarik seperti ini kemudian nah nih bawahnya ini nah kotorannya itu seperti ini itu tuh pasir jadi harus banget dibuang karena ntar mengganggu saat kita makan kalau misalnya enggak dibuang ya nah ini tarik aja bagian yang beningnya itu jadi tidak mengganggu kita makan nah ini udah mau beres ya seperti ini jadi kita jangan pisahin dulu tintanya jadi tintanya dijadiin satu aja sama kepala jadi biar mudah masaknya nah ini kita lanjut bakal halusin bumbunya nah di tanah melayu itu ada dua versi ya ada yang di iris dan ada yang dihalusin tapi kali ini onti mau buat yang dihalusin karena onti lagi pengen makan yang kuahnya kental banget jadi ini semua bahan-bahannya kita masukin aja ini cabai rawitnya banyak emang karena onti sukanya pedas tapi kalau misalnya enggak suka pedas boleh disesuaikan nah udah dia blend sampai halus seperti ini langsung aja kita tumis nah untuk tumisannya ini sebelumnya onti udah tumis dulu si rempah-rempahnya ya seperti daun salam daun jeruk kemudian batang serai dan daun kunyitnya kenapa harus pakai daun kunyit karena agar si wanginya ini beneran khas banget melayunya nih kalau misalnya udah kita tumis ya sampai airnya berkurang kalau udah berkurang biasanya onti tambahin lagi sedikit minyak ini udah mateng minyaknya udah naik udah pecah langsung kita masukin aja semua cuminya karena ini cuminya kecil-kecil jadi onti nggak buang ya si kulitnya yang di badannya itu tapi kalau misalnya ada yang nggak suka boleh banget dibuang kulit luarnya nah ini kita aduk dulu ini kita mau keluarin si tinta cuminya itu dulu ya jadi diaduk aja diaduk-aduk ini jangan langsung dimasukin air karena apa biasanya ntar cumi ini ngeluarin air jadi airnya ini biasanya onti masukinnya bertahap tapi kalau misalnya mau yang agak cair boleh langsung aja masukin airnya semua nah air ini sesuai selera ya ini onti masukinnya perlahan karena nanti si cuminya ini kalau misalnya airnya udah mendidih dia bakalan menciut dan mengeluarkan air juga nih sedikit-sedikit aja onti masukinnya nah ini onti bakal masukin air asem jawanya ini air asem jawanya kira-kira 3-4 sendok makan ya tergantung selera aja bisa disesuaiin jadi jangan terlalu asem sedikit aja tapi yang penting asemnya berasa nah kalau udah jangan lupa kita tambahin garam nah untuk garamnya ini sesuai rasa lagi ya biasa kalau itu makan sukanya yang beneran garamnya berasa jadi lumayan banyak ya nah disini onti juga nambahin penyedap terserah ya penyedapnya mau pakai kaldu bubuk atau mau pakai kaldu jamur terserah atau mau pakai msg juga boleh banget nah tapi onti disini skip menggunakan mericanya karena ini udah pedes banget jadi nggak pakai merica lagi ya tapi kalau misalnya suka pakai merica dan pengen nambahin gula juga boleh banget nah ini saatnya kita plating nah resepnya ini mudah banget kan bun ini resepnya boleh banget dipraktekin dirumah untuk yang belum bisa masak yakin deh pakai resep ini langsung bisa masak dan dapat dua jempol terimakasih untuk bunda-bunda yang udah subscribe udah dukung channel youtube onti aldins yang belum dukung please banget subscribe kemudian like tombol like nya jika ada pertanyaan tulis di kolom komentar dan jika video ini bermanfaat please banget share ke temen-temen bunda semua terima kasih bunda selamat mencoba bye 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 selamat menikmati